Oke, selamat datang di kuliah Statistika Pendidikan. Sekarang saya akan mencoba membuat jelasan terkait materi inisiasi ke-4 dan ke-5. Kemarin ada beberapa materi inisiasi di bagian 4 yang belum sempat dibahas pada pertemuan sebelumnya. Kita akan bahas sekarang dan juga materi inisiasi pada pertemuan ke-5. Oke, kemarin kita sudah bahas terkait cara menghitung kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, desil 1 sampai desil 9, dan presentil 1 sampai presentil 99 pada data tunggal. Sekarang kita masuk ke bagaimana cara menghitungnya pada data kelompok. Nah, ini berikut di sini diberikan ya. Kalau kita lihat di sini, di sini diberikan data KI, itu adalah kuartil ke-I, itu dibilang apa? Ini, BBKI ini adalah batas bawah. Jadi kita cari tepi bawah kelasnya, baru kita kurangin dengan 0,5. Batas bawah kuartil I ditambah P ini panjang kelas. Panjang kelas, panjang kelas itu apa ya? Tepi bawah, tipe atas, kurang tepi bawah, tambah 1. Terus dikali I per 4, kali N, dikurang. Ini ada N, ini adalah banyaknya data, jumlah frekuensi. Terus kemudian FKI, ini adalah frekuensi pada kuartil. Sorry, FKI, F besar KI itu adalah jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil. Kita bagi dengan FKI, ini adalah frekuensi kelas kuartil. Oke, itu kalau kuartil. Sekarang kalau kita ke desil, desil juga sama. Cuma bedanya kalau kuartil tadi, seperempat. Kalau desil, itu I per 4, ini I per 10. Karena ingat, kuartil dibagi 4 sama besar. Bagi 4, di sini I per 10. Kalau presentil, ya I per 100, gitu saja. Seperti itu, itu bedanya. Nah sekarang kita coba masuk ke contoh ya. Kita coba masuk ke contoh. Di sini diberikan data nilai. Terus kita diminta menghitung kuartil 1 dan desil 5. Oke, ini kita coba lihat dulu. Oke, datanya itu kita coba tulis ya. Oke, tadi kita punya datanya itu ada nilai. Nilai, terus frekuensi. Frekuensi. Oke. Nilainya 3, 1 sampai 40. Tadi ada 4, 1 sampai 50. 5, 1 sampai 60. 6, 1 sampai 70. 7, 1 sampai 80. Kemudian 8, 1 sampai 90. Dan 9, 1 sampai 100. Oke, ini kita bagi-bagi. Terus kemudian di sini ada total. Oke, total. Oke, berdasarkan data tadi, kita punya untuk 3, 1 sampai 40 itu ada sebanyak 1. Di sini ada 2. Di sini 5. 15. 25. 20. Dan 12. Totalnya itu 80. Nah, kemudian di sini kita buat seperti ini. Oke. Nah, kita mau hitung apa? Diminta tentukan K1 dan desil 5. Oke. K1 dan D5. Nah, sekarang kita coba kerjakan yang K1 dulu. K1, untuk mencari kelas kuartialnya kita lihat. K1 kan berarti apa? 1 per 4 dikali N. Itu letaknya. Letak kelasnya. Letak kelas. Letak kelas kuartial. Itu ada pada data ke. Harusnya ini I. Gitu ya. Jadi tergantung kita mau hitung yang mana. Nah, karena kita hitung K1 berarti apa? Ya, ini jadinya 1 per 4 N. N-nya berapa di sini? 80. Berarti 80 bagi 4. Berarti pada data ke 20. Sekarang apa maksudnya data ke 20? Apa maksudnya data ke 20 ya? Kita coba lihat. Apa maksudnya data ke 20? Nah, sekarang kita lihat. Ini kan kita punya frekuensi. Dan kita lihat data kita ini sudah terurut semua. Terurut dari 31 sampai 40 sampai 91 sampai 100. Itu ya dari kelas 1 sampai ada kelas 7. Ada 7 kelas. Ya. Nah, kita lihat kalau frekuensi. Ini 1 berarti apa? Cuma ada 1 data pada kelas pertama. Nah, karena ini kelas pertama. Ini berarti apa? Letak data ke 1. Seperti itu. Nah, kemudian ini 2. Artinya apa? Berarti ada 2 data pada kelas kedua. Nah, kalau ini sudah data ke 1. Kalau kita urutkan. Ingat ya. Kalau kita mau hitung kuartial kan kita urutkan datanya. Nah, ini data ke 1. Berarti kalau ada 2 di sini berarti apa? Ya, pasti di sini adalah apa? Ya, data ke 2 dan apa? Ya, dan data ke 3. Kan ada 2. Habis 1 apa? Ya, 2 dan 3. Oke. Habis itu di sini ada berapa? Oh, ada 5. Berarti ini letak data ke berapa ya? Setelah data ke 3 apa ya? Pasti. Data ke 4. Sampai dengan, saya singkat SD ya. Sampai dengan data ke berapa? Ada 5 nih. Berarti dari 3, 4. Kita hitung 5, 6, 7, 8. Oh ya. Berarti sampai dengan apa? Ya, data ke 8. Atau mudahnya tinggal ini 3. Kalau di sini ada 5 berarti. Jalannya dari 4 sampai 3 tambah 5. Ada 8. Nah, habis itu ini 15. Oke. Kalau ada 15. Kalau tadi di kelas ke 3 terakhir ada data ke 8. Berarti di kelas ke 4 setelah data ke 8 ada apa? Ada data ke 9. Sampai dengan apa? Data ke, ini ada 15. Berarti 8 tambah 15 sampai data ke 23. Kita cari data ke berapa? Oh, kita cari data ke 20. Ini sudah data ke 23. Berarti kira-kira data ke 20 apa? Ada di antara sini kan? Karena dari 9 sampai 23 ada 20. Berarti apa? Data ke 20 ada pada kelas ke 4. Nah, inilah yang dinamakan apa? Maka kita sudah ketemu ini adalah apa? Kelas untuk kuartil 1. Oke, kita sudah ketemu. Hore. Sudah ketemu kelas kuartil 1. Tinggal kita hitung. Kita butuh apa? Batas bawah kuartil 1. Batas bawahnya apa ya? 61 kurang 0,5. Yaitu 60,5. Setelah itu, kita butuh apa? P panjang kelasnya apa ya? Tinggal 70 kurang 61 ditambah 1. Dapatnya 10. Setelah itu, kita butuh apa? Kita butuh F besar. K1. Itu artinya apa? Kita jumlakan seluruh frekuensi yang ada pada kelas-kelas sebelum kelas kuartil. Kelas yang sebelum kelas kuartil ada berapa? Ada 3 kan ya? Ada 3, ini 3. Nah, frekuensinya berapa saja? 1, 2, dan 5. Kita jumlakan. Berarti 1 tambah 2 tambah 5 berapa? 8. Nah, kalau F kecil, K1, itu adalah frekuensi kelas kuartil, yaitu 15. Tinggal kita hitung. Berarti K1 sama dengan apa tuh? 60,5 BBK1 toh. Terus ditambah apa? Ditambah, kalau saya lebih tulisnya gini mending. Apa nih? 1. Tadi 1 per 4 kali 80 kan ya? Terus kita kurang dengan apa? F besar kalau tidak salah. F besarnya 8 bagi 15 kali dengan panjang kelasnya 10. Ya, ini 60,5 ditambah itu 20 kurang 8 bagi 15 kali 10. Ini berapa nih? 60,5. Ini 12 ya. 12 kali 10, 120. 120 bagi 15, 8. Ditambah. Jangan lupa. Berarti 60,5 tambah 8. Kita dapat berapa? 68,5. Nanti kita cocokkan ya pada label betul atau tidak. Nah, itu untuk K1. Sekarang kita hitung lagi apa? Kita hitung lagi D5. D5 berarti letaknya ada keberapa? Berarti letaknya pada data ke I per 10 kali N. Nah, karena ini 5 berarti data ke apa? 5 per 10. Ingat, kalau kuartil apa? I per 4. Karena kuartil. Kuartil 4. Kuartil 4. Ini data ke I per 10. Desil desimal. Ingat ya. Nah, di sini kita punya apa? Ya. I-nya 5. Nah, karena diminta D5. Berarti di sini 5 per 10 kali N-nya 80. Ini coret. Dia 5 kali N-nya 8. Data ke 40. Seperti itu. Kalau presentil apa? Ya I per 100 kali. Itu saja. Berarti kita tinggal lihat data ke 40. Oke. Kita lanjutkan lagi ya tadi. Ini sampai data ke 23. Terus kemudian yang ini lagi toh. Yang ini lagi berarti apa? Setelah data ke 23 apa? Ya, data ke 24 sampai dengan data ke berapa? 2, 3 tambah dulu. Ya, data ke 48. Oh. Berarti 40 ada di antara 24 sampai 48 kan? Berarti ya ini. Yang ini adalah apa? Ya, kelas. Kelas apa? Ya, desil 5. Atau kita tulis di apa? D besar 5. Tinggal kita lihat. Kita hitung ya. Saya pakai warna hijau ya. Batas bawah, desil 5. Berapa itu? Ya, 71 kurang 0,5. Kita punya berapa nih? 70,5. Setelah itu panjang kelasnya sama. 10 ya. Panjang kelasnya semua sama. Ingat ya. Terus kemudian frekuensi kumulatif. Jumlah sebelum desil 5. Ini di kelas kesini kan berarti jumlah di atas ya. Tadi di atas itu 8 tambah ini ya. Yang kita jumlahkan berarti ini. Nah, yang sebelum kelas desil 5 toh. Berapa tuh? 15 tambah 5, 20. Tambah 222. Tambah 1, 23. Oke. 23. Nah, kalau frekuensinya sendiri. Eh, 23. Kalau ditulis 25. Oke. Frekuensinya desil 5 sendiri berapa? Ya, frekuensinya 25. Tinggal dihitung. Berarti apa? Ya, desil ke 5 sama dengan apa? 70,5 ditambah. Tadi berapa tuh? 5 per 10 N. Kali 80. Kurang berapa? 23. Ber 25. Kali 10. Berarti apa disini? Ya, 70,5 ditambah. 5 kali ini adalah 40. Kurang 23. Ber 25. Kali 10. Jadi kita punya apa nih? 70,5 ditambah. 40 kurang 23 ya 17. Ber 25. Kali 10. Ya, ini sama dengan berapa ya. Ini kalau dikerjakan berarti ini tinggal dihitung saja ya. Saya pakai cara ini. Oke. Berarti 70,5 ditambah 6,8. Apa? 77,3. Ini desil ke 5. Oke. Seperti itu caranya. Nah, kita coba lihat. Kita coba lihat. Nah, disini bagaimana hasilnya ya. Kan mereka hitung juga kan. Sama kan ya. 68,5 dan 77,3. Oke. Setelah itu, tadi kita sudah belajar itu. Ada yang namanya ini. Rentang atau range. Nah, range itu atau rentang adalah nilai maksimum dikurang nilai minimum. Nah, disini kita akan pelajari ada yang namanya rentang antar kuartil dan rentang semi-interkuartil. Semi-kuartil kalau tidak salah. RSK itu apa? Rentang semi-kuartil. Nah, kalau rentang antar kuartil ya tinggal apa? Kuartil 3 kurang kuartil 1. Gampang kan ya? Kuartil 3 kurang kuartil 1. Itu kalau rentang antar kuartil. Kalau rentang semi-kuartil ya tinggal setengah dari apa? Rentang antar kuartil. Kuartil 3 dan kuartil 1 tahu cara hitungnya kan? Kemarin sudah belajar. Oke. Seperti itu. Nah, kemudian kita masuk apa nih? Rata-rata simpangan. Nah, rata-rata simpangan itu, gitu ya ini. Untuk data tersebar, sorry. Untuk data tunggal. Oke. Nah, untuk data tersebar ini maksudnya data tunggal ya. Data tunggal, cara hitungnya seperti ini. Gitu ya. Terus kalau untuk data kelompok, seperti yang di bawah. Nah, ada contoh tidak ya? Oke, ini ada simpangan baku lagi. Simpangan baku. Kita lihat dulu. X, E itu maksudnya apa? Harusnya nilai tengah. Oke. Benar, betul ya. Oke, good. Nah, ini rumusnya. Kita akan coba hitung ya. Kita coba praktikan langsung saja. Nah. Kita ke tadi. Botting tadi. Nah, kita kembali kita tulis data yang tadi yang kita sudah punya ya. Oke, saya ganti tinta hitam saja. Yang pertama kita punya nilai. Dan ini 31 sampai 40. Ini 41 sampai 50. Kemudian 51 sampai 60. 61 sampai 70. Kemudian 71 sampai 80. 81 sampai 90. dan terakhir 91 sampai 100. Sini total. Tadi ini ada satu. Ini frekuensi ya. saya buat F. F. 1, 2, 5, 15, 25, 20, 12, totalnya 80. Nah. Rata-rata simpangan notasinya RS itu ini. Untuk data kelompok ada ini. Kalau tidak salah sigma. F. F. Ya. Dikali ini. Mutlak dari apa? X. E kurang X bar. Terus kita bagi dengan sigma F. E. Oke. Seperti itu. Sigma FI ini apa? Jumlah frekuensi. Ini I-nya dari apa? Sejarah dari 1 sampai K. Ini I-nya dari 1 sampai K. K itu menyatakan apa? Banyaknya kelas. Banyaknya kelas. Terus XI itu menyatakan nilai tengah. Nilai tengah kelas. Kalau X bar itu rata-rata. Nah. Kita ke data kelompok dulu ya. Nah. Berarti kita butuh bikin tambah tabel saja ya. XI. Terus. XI-nya itu di sini 35,5. Di sini 45,5. Terus kemudian ini 55,5. Setelah itu ada 65,5. 75,5. 85,5. Dan terakhir 95,5. Oke. Nah. Terus kemudian. Kita butuh hitung. Ini ya. Kita butuh hitung rata-rata. Rata-rata ingat ya. Jangan sampai lupa rata-rata itu. Ini ya. Kita butuh perkalian antara apa? Ya. FI dengan FI kali XI. Baru nanti kita bagi dengan X bar. Nah. Coba dikali. Ini yang pertama. Kalau tidak salah. Ini kan 35,5. Yang ini 91. Kita tinggal hitung ya. Kita hitung. Tunggu. Saya sambil hitung. Cari kalkulator. Oke. Kemudian 55,5 kali 5. Di sini 277,5. Kemudian 65,5 kali 15. Ini 982,5. Kemudian ada 75,5 kali 25. Oh, banyak. 1887,5. Ini 85,5 kali 20. Sepertinya 1710 ya. 85,5 kali 20. Sorry. Kali 20. Ya. 1710. Dan 95,5 kali 12. 1146. Ini kalau kita total semua. Ditotal semua. Tunggu ya. Sedang ditotal. 277,5 ditambah. 91 ditambah. Oke. 5,5. Oke. Dapatnya 6130. Nah, tinggal kita bagi 80 ya. Ya, berarti kita hitung dulu ya. X bar itu tinggal ya. 6130 kita bagi 80. Kalau tidak salah. Ini kita total. Bagi 80. Ya, dapatnya 76,625. Oke. Terus. Kemudian, apa yang kita lakukan di sini ya. Sudah, kita tinggal buat apa di sini. Yang pertama, kita sudah dapat X bar. Ini saya hapus dulu. Ini ya. Jangan sampai. Oke, X bar-nya dipindahkan sebentar. Oke. Terus kemudian, ini juga. Oke. Sorry. Kita tambah lagi di sini. Satu. Aduh, aduh. Kita tambah sini satu kolom. Itu apa tuh? XI kurang X bar. Kita butuh ini. XI kurang X bar ya. X bar-nya 76,625. Oke. Kita bilang, kita gunakan 76,62. Dua. Yang pertama, kita selisih. Ini mutlak ya. Oke. Mohon maaf. Ini ada mutlak. Mutlak itu artinya kita positifkan semua. Ya. Ini kan kita punya 76,62 dan 35,5. Harusnya kan 35,5. Kurang 76,62. Tapi kita balik saja. Karena kalau pakai mutlak, itu jangan sampai lupa ya. Kalau pakai mutlak, artinya yang negatif jadi positif. Jadi kalau kita di sini mutlak negatif 5, jadinya apa? 5. Itu jangan sampai lupa ya. Jadi kalau mutlak dari 35,5 kurang 76,62, tidak apa-apa. Kita kurang dulu ya. Di kalkulator, misalkan. Berapa ya? 35,5 kurang 76,62. Oh, min 41,12. Kita buat positifnya. 41,12. Seperti itu ya. Nah, jadi di sini kita dapatnya apa? Ini 41,12. Kemudian yang itu adalah, tinggal kita hitungnya. 76,62. Kita kurang dengan 45,5. Dapatnya 31,12. Ini kayaknya 21,12. Ini kayaknya 11,12. Oke. Nah, yang ini 1,12. Kalau 85,5 kurang 76,62. Kita dapatnya 8,8. Kalau ini pasti naik. Jadi 18,8. Setelah sudah dapat ini, Oke, rumusnya ini saya hapus sebentar. Saya pindahkannya. Ini juga keterangan ini. Oke, jadi rumusnya itu ini. Rata-rata simpangan adalah ini. Jumlah, sigma itu ingat ya. Jumlah I dari 1 sampai K. FI dikali mutlak. XI kurang X bar. Dibagi jumlah dari frekuensi. Nah, sekarang tinggal kita kali. Ya, kita kali. FI kita kali dengan XI kurang X bar. Yang kita mutlak tadi. Yang hasil di sini. Yang ini, ya. Yang bagian ini kita kali dengan bagian ini. Berarti yang pertama kita dapat apa? Kita dapat, ya 1 kali 4, 1,12. Ya, 4, 1,12. Terus, 3, 1,12 dikali 2, ya 6, 2,24. Terus, 2, 1,12 dikali 5. Nah, makin susah. Kita hitung pakai kalkulator ya. Kalau tidak salah, 1, 0, 5, 6. Kita coba hitung ya. 2, 1,12 dikali 5. Oke, betul. Setelah itu, 11,12 dikali 15. 11,12 dikali 15. Dapatnya 166,8. Kemudian, 1,12 dikali 25. 1,12 dikali 25. 28. Setelah itu, 8,8 dikali 20. Ini 176. 18,8 dikali 12. Dapatnya apa? Ya, 225,6. Terus, tinggal kita total. Ya, kita total. 176 ditambah 28. Kemudian, kita tambah 166,8. Kita tambah dengan 105,6. Kita tambah dengan 62,24. Kita tambah dengan 41,12. Dapatnya 805,36. Berarti, sorry. 805,36. Berarti, ya, RS-nya apa? RS-nya yang di atas ini, ya ini. 805,36. Bagi yang ini apa? Yang ini adalah ini. Jumlah frekuensinya berapa? 80. Tinggal kita bagi dengan 80. Berapa hasilnya? Oke, dapatnya 10,067. Berarti itu adalah rata-rata dari simpangan. Itu untuk data kelompok. Kalau data tunggal, lebih gampang sebenarnya. Contoh. Ini, ya, diperhatikan. Jangan lupa dipraktikan. Terus, sekarang saya coba data kelompok. Misalkan saya punya datanya ini. 1, 3, 7, 9, 8, 4. Terus, saya mau cari rata-rata simpangan. Tentukan rata-rata simpangan. Kita hitung dulu. Bagus tidak angkanya, ya. Oke. Sepertinya bagus, semoga. Oke, kita cari dulu rata-ratanya. Rata-ratanya apa? Tinggal kita jumlahkan semua, ya. Itu, tambah 3, tambah 7, tambah 9, tambah 8, tambah 4. Ini kan 10, 20, 8, tambah 4. Ini bagi 6. Ini berapa, nih? 32 bagi 6. Waduh. 32 bagi 6. Angkanya. Oke, kita coba cari saja. 32 bagi 6. Oh, 5,3. Sudah tulis. Eh, 5,3. Nah, rata-rata simpangannya bagaimana? Ya, cukup gini saja. Gitu ya, rata-rata simpangannya, ya. Rata-rata simpangan sama dengan apa? Ya, sama dengan kita selisihkan. 1 kurang, mutlak 1 kurang 5,3. Kita tambah dengan mutlak 3 kurang 5,3. Ditambah mutlak dari 7 kurang 5,3. Ditambah mutlak 9 kurang 5,3. Habis itu ditambah mutlak 8 kurang 5,3. Ditambah mutlak 4 kurang 5,3. Bagi dengan jumlah data. Ada berapa, nih? Ini sudah. 1 kurang 5,3 negatif. Tapi ada mutlak. Ada mutlak jadinya positif, ya. Jadinya apa di sini? Ini 4,3. Ini 2,3. Yang ini, ini positif, ya. 7 kurang 5,3 kan memang positif, ya. Ini 1,7 kalau tidak salah. Ya, benar. Ini 3,7. Yang ini 2,7. Yang ini 1,3 bagi 6. Ya, kita tinggal cocok-cocokkan. Ini tambah ini. Ini tambah ini. Ini tambah ini. Sepertinya jadi angkanya bagus, ya. Ini tuh tambah itu 6. Itu tambah ini 6 juga. 2,7 tambah 1,3, 4 bagi 6. 6 tambah 6, 12 tambah 4. Ya, tinggal 16 bagi 6. 16 bagi 6 itu berapa? Kita pakai kalkulator. 16 bagi 6, dapatnya 2,67. Inilah rata-rata simpangan. Seperti itu, ya. Ini data tunggal. Ini data kelompok. Oke, itu ya. Untuk data tunggal dan data kelompok dari rata-rata simpangan. Setelah rata-rata simpangan, waduh, sorry. Tadi dihapus. Harusnya masih ada lagi. Ya, setelah rata-rata simpangan, kita hitung simpangan baku. Kita hitung simpangan baku. Nah, kita hitung simpangan baku. Simpangan baku. Oke, kita kembali lagi ke tabel ya. Kita kembali lagi ke tabel. Jadi kita punya tabel. Nilai. Simpangan baku, mungkin kita akan masuk ke video selanjutnya ya. Oke, ini untuk sampai di sini dulu. Untuk rata-rata simpangan, nanti simpangan baku dan juga materi inisiasi 5 akan saya buat dalam video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.